Albert Einstein menyatakan bahwa gravitasi adalah hasil dari keterkaitan antara ruang dan waktu. Ia mengembangkan teori relatifitas umum pada tahun 1915 yang menggantikan teori gravitasi Newton yang telah lama diterima. Menurut teori relatifitas umum, masa dari sebuah benda menghasilkan distorsi pada ruang dan waktu yang kemudian memengaruhi gerakan benda lain di sekitarnya. Dalam istilah yang lebih teknis, Einstein menjabarkan bahwa masa dan energi itu merentang ruang dan waktu, membentuk apa yang dikenal sebagai ruang waktu. Benda yang memiliki masa kemudian melengkungkan ruang waktu di sekitarnya, menciptakan sebuah lembah yang benda-benda lainnya dapat terperangkap di dalamnya dan tertarik ke dalamnya. Inilah yang kita kenal sebagai gravitasi. Teori relatifitas umum telah diuji dan diverifikasi dalam banyak eksperimen dan telah menjadi dasar bagi banyak penelitian tentang gravitasi dan alam semesta secara umum.